Sekitar seribu pemudik telah diberangkatkan melalui pelabuhan penyeberangan alternatif panjang Bandar Lampung. Pemudik yang diketahui hendak menuju Pulau Jawa ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4. Menurut Kepala Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang, di hari pertama dan kedua keberangkatan diperkirakan mencapai sebanyak seribu pemudik yang menuju ke pelabuhan Ciwandan, Serang, Banten. Sementara kapal yang telah disediakan yakni sebanyak 8 unit. Ya, kemarin kebetulan Pak Menteri datang bersama Menko dan Menek BUMS serta pejabat-pejabat terkait. Kapal seramai kemarin sudah mengantarkan penumpang ke Ciwandan, kemudian tadi malam kembali lagi kemari. Saat ini ada tiga kapal yang ready dan kami proritaskan. Semua kapal akan dimuati tinggal persiapan penumpang kita. Dan kami mendapat info tadi pagi bahwa semua kendaraan akan dialihkan kepanjang berkat koordinasi dari TNI, di Cepolri, Dinas Berhubungan, BPTD, dan pihak-pihak terkait. Puncak arus balik lebaran sendiri diprediksi akan terjadi pada akhir pekan, yakni pada tanggal 6 hingga 8 Mei mendatang.